Reza Rahadian orasi di depan gedung DPR tolak LUU Pilkada. Aktor Reza Rahadian ikut turun ke jalan mengawal putusan Mahkamah Konstitusi, MK, di gedung DPR. Bahkan, Reza ikut berorasi menyuarakan kegelisahannya atas kondisi demokrasi Indonesia yang memprihatinkan. Dalam orasinya, Reza Rahadian mengaku mengapreasi putusan MK terkait revisi Undang-Undang Pilkada. Reza justru terkejut dengan sikap DPR yang menganulir putusan MK nomor 60, PU-22, 2024 yang menetapkan syarat baru dalam pengajuan calon kepala daerah. Reza memastikan keikut sertaannya turun ke jalan buka mewakili kepentingan kelompok tertentu. Partisipasinya merupakan bentuk kegelisahannya melihat demokrasi Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja. Reza menegaskan, Indonesia bukan milik kelompok atau keluarga tertentu. Ia pun mengimbau masyarakat untuk terus mengawal putusan MK.